Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada tiga. Paham atau bingung? Kisah yang menarik dari seorang muhalaf Ustadz Felix Siaw berkaitan dengan pertanyaan seputar kekristenan yang menurut beliau cukup membingungkan. Namun tentu saja sebenarnya kebingungan itu berakar dari kurangnya belajar, kurangnya membaca, dan menggali lebih dalam untuk mencari iliterasi yang mendukung. Namun meskipun demikian, mari kita kaji lebih dalam untuk menjawab kekepuan Anda dan siapapun mengenai pertanyaan yang dilontarkan dalam video tersebut bersama saya. Yang pertama, mengenai pertanyaan siapakah yang menciptakan alam semesta? Apakah Bapak, Firman, atau Rokudus? Beberapa orang kerap kali salah paham mengenai pengertian alat ritunggal yang esah, yaitu Bapak, Firman, dan Rokudus. Mereka berpikir bahwa Bapak, Firman, dan Rokudus, yaitu doktrin Trinitas, merupakan tiga alah yang digabungkan menjadi satu, atau bahkan satu alah yang dibagi-bagi menjadi tiga. Sehingga pemahaman yang keliru mengenai ritunggal tersebut kerap kali memunculkan pertanyaan sebagaimana yang diajukan oleh beliau di awal video. Sejak abad pertama, yaitu sejak dimulainya era kekeristanan, Bapak gereja Theophilus dari Antiochia telah mengajarkan prinsip tritunggal yang disebut dengan Triados, yang dalam perkembangan selanjutnya disebut dengan istilah Trinitas yang Kudus atau Hagia Triada. Dimana pengajaran tritunggal yang dimaksud bukanlah mengenai pengajaran ada tiga Tuhan atau tiga alah yang terpisah-pisah, yang kemudian dijadikan satu. Namun yang disebut tritunggal adalah penjelasan sistematis dan teologis mengenai keberadaan yang ada di dalam diri alah yang esah itu. Artinya tritunggal tidak berbicara tentang jumlah alah, tapi tritunggal berbicara tentang bagaimana alah yang esah itu. Karena kekeristanan sejak mulanya memang menyembah alah yang esah, bahkan dalam pengakuan iman kekeristanan seperti pengakuan iman Nisea yang berbunyi, aku percaya kepada satu alah yaitu Sang Bapak yang Maha Kuasa. Jadi dengan jelas sejak mulanya kekeristanan memang menyembah alah yang esah yang disebut dengan monoteisme tritunggal. Dimana secara sederhana alah tritunggal berbicara tentang alah yang esah yang disebut sebagai Bapak yang memiliki firman dan memiliki roh di dalam dirinya. Dia disebut sebagai Bapak bukan karena dia berjenis kelamin, dia disebut sebagai Bapak karena dia merupakan asal-usul segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu dan disebut sebagai Sang Sumber. Nah Sang Bapak ini di dalam dirinya dia memiliki akal budi, kecerdasan yang disebut sebagai firman atau logos dalam bahasa Yunani, dan juga memiliki roh. Dimana alah yang esah, yaitu Sang Bapak tadi, menciptakan segala sesuatu itu melalui firmannya dan memberi hidup melalui rohnya yang kudus, yang disebut dengan roh kudus. Nah kembali kepada pertanyaan sebelumnya lalu siapakah yang menciptakan alam semesta? Tentu yang menciptakan alam semesta yaitu Sang Bapak melalui firmannya dan menghidupinya melalui rohnya yang kudus, yaitu roh kudus. Jadi baik Bapak, firman atau anak, dan rohnya Allah atau roh kudus sama-sama berkarya di dalam penciptaan dan juga di segala pekerjaannya. Karena Bapak, firman dan roh kudus bukanlah sesuatu yang di luar dari Allah, tetapi yang di dalam diri Allah. Pertanyaan yang kedua mengenai kalau Yesus adalah Tuhan, lantas kenapa ia berkata, Eli-eli lama sabachthani yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Waduh. Kita perlu mengetahui bahwa Yesus merupakan firman Allah yang inkarnasi di dalam daging. Dan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah sebagai Mesias yang dijanjikan kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, ucapan Yesus di kayu salib, Eli-eli lama sabachthani merupakan penggenapan dari Masmur 22, yaitu nyanyian rusa betina atau Ayelet Hashakar, di mana seorang Mesias yang dinubuatkan oleh Daud harus mengucapkan Eli-eli lama sabachthani. Dan ketika Yesus di kayu salib berseru sebagai Eli-eli lama sabachthani, artinya memang dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Raja Daud itu. Lalu kepada siapa Yesus mengatakan Eli-eli lama sabachthani tersebut? Tentu ia menyatakannya kepada sang Bapak yang adalah sumbernya Yesus Kristus itu sendiri. Karena Yesus Kristus menurut pengakuannya sendiri berkata bahwa Aku datang dan keluar dari Bapak. Karena Yesus adalah sang firman dan Bapak adalah sang sumber itu sendiri. Sehingga kesimpulan dari penjabatan saya adalah doktrin Allah Trinitas yang kerap kali disalahpahami bukanlah berbicara tentang jumlah-jumlah Allah. Tetapi Allah Trinitas berbicara tentang bagaimana Allah yang esah itu. Dan tentu tidak lupa saya selalu menyuarakan kepada teman-teman sekalian agar selalu mencari hikmat di dalam pemahaman akan Allah yang sejati. Karena kurangnya belajar, kurangnya hikmat seringkali membuat kita tersandung yang kemudian membuat kita menolak Yesus Kristus karena pemahaman dan juga filsafat yang kosong. Oleh karena itu, setialah di dalam Kristus karena hidup hanya ada di dalam dia. Tuhan memberkati dan shalom alehram.